Intro Sekarang bersama BBC Langsung jawab ya Bu ya Udah dilantik nih Bu ya Jawab dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah Atau fakta Fitnah atau fakta BBC Setelah kamu melaporkan total kekayaan kamu Yang mencapai miliar Banyak orang deket kamu Banyak orang yang sekarang deketin kamu Karena dianggap kamu banyak uang Fitnah atau fakta Fitnah sih dari dulu juga Orang mau deket sama aku Karena emang dari dulu udah banyak duit Oh iya Di rumah banyak juga ibu Mereka deket tuh karena Memang aku orangnya humble Aku orangnya tuh mau bantu temen Jadi itu sih Karena kamu kan sebagai Kemudian kekayaanmu kemudian dipublishkan Ini ada shock suit juga Karena harus laporan LKPM ya Ini berpengaruh gak sih terhadap kamu Maksudnya jadi apa gitu Pengaruh enggak sih Sebenarnya kita Orang yang bertanya-tanya Dari mana nih duitnya gitu-gitu Iya Kan itu seluruhnya ya Bukan karena aset Plastik bergerak dan aset tidak bergerak Usaha Modal usaha Terus kendaraan Jadi Kita melaporkan Sehingga Nanti kan dilihat Sama KPK Segala macam Nanti pada saat selesai Jadi berapa pertambahannya gitu ya Baby sih fitnah atau fakta Banyak sekarang setelah kamu jadi anggota dewan Banyak meminta kamu Untuk tidak berpenampilan mewah lagi Sebagai wakil rakyat Seperti pas kamu lagi posting Naik jet pribadi Fitnah atau fakta Enggak juga Karena kan basicnya aku Entertain Dan memang dari dulu Udah sering banyak pergi-pergi Menggunakan private Sebagai fasilitas dari Yang mengundang acara Kalau sekarang ya mungkin Udah enggak ya Karena kan Untuk kepentingan apa Karena kan aku juga membuatkan diri di entertain Oke Nanti kalau kamu udah jadi anggota dewan nih Apakah kamu masih akan terjun di dunia entertain juga Atau enggak fokus aja jadi anggota dewan Masih Karena kan kadang dari partai Suka diminta untuk Bantuin acara-acara teman-teman Sebagainya Untuk nyanyi Untuk apa Jadi Selagi tidak mengganggu Ada rapat paripurna Atau ada Kegiatan yang berusan dengan dapil Itu enggak apa-apa Jadi lebih karena ngebantu partai Bantu aja Bukan secara profesional ya Bukan sebagai profesional Ini kamu jadi anggota dewan Mengganggu Kan kamu juga berbisnis Apa segala macam Mengganggu jadwal itu enggak sih Enggak sih Enggak Karena kan udah running semua Udah jalan semua Jadi tinggal ngawasin aja Fitnah atau fakta lagi Baby Z Kalau kamu melakukan facelift Kemarin dan juga tamitak di Korea Itu supaya Lebih gampang lagi Untuk mendapatkan jodoh Fitnah atau fakta Fitnah lah Kalau untuk mendapatkan jodoh Tapi kan lebih kepercayaan diri Sama membuat diri happy Itu kan enggak selalu Meluluh lantak laki-laki ya Kita melihat diri kita cantik Meluluh awet muda Itu juga merupakan kebahagiaan Buat kita Capek kerja Ya kan Lihat muka kusut Stres Jadi ibu Kemarin setelah dilantik Gimana rasanya bu Kan kemarin sempat orang Meramehkan Bahkan nama kamu Oh ini nama aslinya begini ya Senang alhamdulillah Itu pembuktian bahwa Aku konsisten Dari mulai awal Karena tujuannya adalah Memang untuk sosial Dan memang aku selama ini Dikenal di daerah Dapilku Memang orangnya sangat Sangat apa ya Sangat banyak lah Membantu Mungkin dulu cuma sedikit Kalau sekarang udah melewati Lebih banyak gitu Jadi kamu akan Masalah apa tadi kemarin itu Pendidikan Iya pendidikan Kesehatan Terus masalah Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Iya pokoknya Fasilitas-fasilitas Dari pemerintah Yang mungkin Lebih pemerataannya Lebih cepat Sasaran aja Sampai ke daerah-daerah Yang kamu waktu Iya betul Sekarang sekarang Mau panggil kamu Ibu Dewan ya Panggilnya Ibu Baby Terhormat Kita akan kembali lagi Yang kawan-kawan Tentang di Ropee Indosik Kita kembali bersama Tadi kita sudah audiensi ya Ke Ibu Dewan ya Tentang di Ropee Indosik Tentang di Ropee Indosik Tentang di Ropee Indosik Tentang di Ropee Indosik Udah siap Bu Nanti menerima kritik Lebih banyak lagi Kalau jadi artis kan Banyak hatersnya Kalau jadi anggota Dan lebih Balak lagi tuh Masyarakat Iya sih gak apa-apa Kalau emang itu Memang urgency Dan memang Kuotanya Sesuai dengan apa yang Kita Itu Jadi kamu ada nomernya Mengubungnya apa Langsung DM Instagram Ada Ada Apa kayak Hotline 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 nya ada Oh Instagram kamu gak terbuka Terima DM keluar dari masyarakat Terima Terima juga Belum nih Padahal dia Terima kasih Sudah datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Im Itu ya Mbak Im Disini Kalau dia sih bukan warga DKI dia Warganya Jawa Timur ya DKI ya gue Oh DKI Oh rumahnya masih ada Disini ya Oke baik Terima kasih Cukup buat anda semua Sudah bergabung Kita ketemu lagi Setiap hari Terima kasih